Intro Toyota akan kembali menunjukkan Starlight dan apakah ini akan menjadi persaingan berat untuk Honda Brio? Genarisi terbaru dari Toyota Starlight yakni alnya Toyota Starlight akan diluncurkan pada tahun 2023 untuk meneruskan kesuksesan pendahulunya. Tapi benarkan kadang Starlight nantinya akan mengancam pamur dari Honda Brio? Tapi sebelum itu mari kita simak rekam jejak mobil legenda ini di Indonesia. Di tanah air sendiri, Toyota Starlight ini merupakan legenda hatchback. Diproduksi sejak tahun 1973, Starlight baru hadir di Indonesia sejak tahun 1980-an dengan Starlight kotak yang kerap dikenal dengan Starco. Starco merupakan generasi ketiga dari Toyota Starlight. Di awal peluncurannya, ia dibekali dengan mesin 1000 cc yang kemudian diupgrade menjadi 1300 cc setahun setelah peluncurannya. Kemudian di awal tahun 1990-an, Toyota menyegarkan penampilan Starco dengan Starlight Capsule dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan juga lebih bertenaga. Starlight Capsule ini kemudian terus dijual dan menjadi primadona hingga tahun 1999. Selain itu, ada juga Starlight GT dan Turbo GT yang diimpor secara utuh dari Jepang. Varian tertinggi dari Starlight ini masuk ke Indonesia melalui importer umum sehingga memiliki jumlah yang sangat terbatas. Termasuk mobil angka, tidak salah kalau hingga saat ini Starlight GT dan Turbo GT masih diburu oleh para kolektor mobil tua. Sampailah akhirnya, Toyota seperti mati suri untuk melanjutkan seri Starlight ini dan melanjutkan penjualan melalui Yaris di tahun 2005. Namun kini ternyata, Toyota telah mempersiapkan Starlight dengan penampilan yang lebih modern untuk menyampah para pecintanya. Sebagai mana yang kita tahu, Toyota Starlight dibangun dengan basis Suzuki Baleno. Nah, jika kita lihat secara sesama, perbedaan antara Suzuki Baleno dengan Toyota Starlight ini terletak pada bagian grill dan bampernya saja. Di bagian eksterior, bagian depan Toyota Starlight mendapatkan perhatian karena desainnya lebih segar dari seri sebelumnya. Terutama bagian lampu depan benar-benar mampu memberikan kesan yang lebih sporty, grill yang tidak melebar, serta bentuk kisi-kisi udara yang unik. Sementara di bagian samping tidak mengalami perubahan yang banyak, kita bisa melihat bagian lampu belakang dari Toyota Starlight ini sudah berubah dari desain-desain Toyota Starlight sebelumnya. Namun, konsep yang diterapkan cukup menyerupai lampu belakang mobil-mobil Toyota lain yang sudah pernah ada. Di bagian interior, Toyota Starlight hadir dengan perubahan layout dashboard yang ciamik dengan ciri khas Toyota. Di bagian tengah juga ada pop-up touchscreen 9-inch yang sudah bisa disambungkan dengan Android Auto dan Apple CarPlay. AC dari Toyota Starlight pun telah berubah menjadi dalam bentuk digital. Di bagian steer, Toyota Starlight juga hadir dengan perubahan di mana steer terkini telah menggunakan flat bottom. Setelah perubahan-perubahan tadi, Toyota Starlight juga dilengkapi dengan 6 airbags, electronic stability control, heel hold control, crease control, kamera 360, ABS, EBD, BA, serta Toyota Connect. Dari segi mesin, Toyota Starlight terbaru menggunakan mesin 1.500 cc yang menghasilkan tenaga 103 horsepower. Nah, pada torsinya memiliki 138 Nm pada 3.800 RPM. Toyota mengklaim kecepatan tertinggi Toyota Starlight ini dalam mode manual adalah 170 km per jam. Sedangkan dalam mode metik, kecepatan Toyota Starlight mencapai 165 km per jam. Sementara untuk kisaran harga, Toyota Starlight diperkirakan hadir dengan kisaran 200 hingga 290 juta. Selamat menikmati! Bagaimana menurut kalian sahabat Otto apakah Toyota Cerly ini mampu meneruskan kesuksesan pendahulunya dan menjadi pesaing untuk Honda Brio? Komen di bawah! Terima kasih telah menonton!